Feksikan Headline News, lonjakan kendaraan arus balik lebaran sudah terjadi sejak Sabtu sore hingga malam ini di Ruastol, Purbalunyi. Kepadatan juga terjadi di tempat peristirahatan. Seperti inilah antrean dan kepadatan kendaraan di Ruastol, Purbalunyi malam ini. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi dari arah Bandung menuju Jakarta hanya bisa melaju dengan kecepatan rendah akibat tingginya volume kendaraan. Kepadatan kendaraan juga terjadi di rest area, kilometer 125 di Kota Cimahi. Untuk menghindari kepadatan di rest area, kepolisian melakukan buka-tutup di rest area tersebut. Tingginya volume kendaraan akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur lebaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. 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 Terima kasih.